Widodo Cahyono Putra terpaksa harus mundur dari Bali United karena kalah 3 kali beruntun Dia menyebut hal itu ada dalam klausul kontrak Bali United sudah kalah 3 kali beruntun di Liga 1 2018 Kekalahan itu didapat dari Persipura Jayapura, Persebaya Surabaya, dan PSM Makassar Jadi ini adalah keputusan dari kita sama-sama karena ada kontrak dari 2017 Sudah ada klausul di mana 3 kali kalah berturut-turut putus sehubungan, putus kerjasama Kata Widodo di Gelora Terisakti Secara otomatis kemarin, CEO Bali United Pak Yabestanuri memanggil saya dan beliau menanyakan saya Kalau memang ini sudah menjadi keputusan saya mundur Sambungnya Jika klausul tersebut memang sudah ada sejak 2017 Widodo seharunya sudah tak lagi menjadi pelatih Bali United sejak Mei tahun 2018 Itu lantaran klub berjulukan Serda Dutridatu pernah kalah 4 kali beruntun Kekalahan pertama datang di ajang Piala AFC dari Global Selanjutnya oleh PS Tira, Sriwijaya FC Dan Mitra Kukar di ajang Liga 1 2018 Ini adalah tantangan buat saya Tiga kali makanya saya berusaha jangan sampai kalah Tapi apa boleh buat saya sudah berusaha dan ini kami kalah Saya mundur tegasnya Widodo mengaku Legowo dengan keputusan ini Dia bahkan tidak sedih dan malah berusaha untuk profesional Saya ini normal saja Ini di dunia profesional Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati